Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman di channel saya Kali ini kita berada di desa Raja Basah Baru Ini untuk dosun berapa nanti kita tanyakan sama beliau Ini di kediamannya Bapak Loso Assalamualaikum Pak Apa kabar Ini dia Bapak Loso Ini bisa dijelaskan untuk alamat lengkapnya di mana Raja Basah Baru Kaluran Raja Basah Kampung Timur Kalau boleh tahu sistemnya di apa ini Pak Ternaknya Di pembiakan apa penggemukan Pembiarkan Pembiakan Udah lama Pak jenengan ternak Udah 2 tahun Oh 2 tahun Ada berapa ekor kambingnya 26 26 Ini ada yang pakai kelindingan Pak Iya Jantan apa betina ini Jantan ini Jantan ya Dari Jawa Berapa belinya dulu ini Dulunya 4 juta 4 juta Ini di kandang samen Ada berapa jantannya Pak 12 12 ekor PE semua Iya Jadi Ini samen kan Untuk jantannya itu Hasil peranakan Atau Beli juga Oh beli Semuanya beli 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 dari Jawa Dari Jawa ya Itu 12 ekor Itu udah lama Pak Udah Udah 2 tahunan Oh jadi pertama beli dulu Langsung 12 ekor gitu Nah Cuma 4 Ya 3 Oh nyicil Ya nyicil-nyicil Semua nyicil-nyicil Masih ini belinya dulu Masih Jemoko itu ya Pak Iya Masih Kecil Oh masih kecil Berapa dulu belinya Per ekor 3 juta setengah Ya ada 2 juta setengah Tapi kecil Oh kecil Ini Ini Gimana Ini gimana Tawar 5 juta Sudah Amil Ada yang mau beli 5 juta Cuma Enggak Dikasih Enggak Sudah bunting ya Berapa bulan ini Pak bunting Sekitar 4 bulanan 4 bulanan Di kandang Jenengan Yang udah beranak Berapa ekor Pak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ekor yang sudah beranak Iya Ini bunting Iya Ini anaknya 2 ekor ya Iya 2 ekor Jantan betina Pak Bukan ini Ini Rambon ini Enggak anaknya Jantan sama betina Untuk jenisnya sendiri Rambon Ini induknya kemana Pak Di sana Oh udah di Sabe Sudah lama Sabe nya Pak Belum Belum lama Sekitar seminggu Oh baru satu mingguan Yang mana Pak induknya Pak Ini Coba sana Pak Ini Oh yang ini Bagus ini Ini jenisnya apa Pak P.E. P.E. dari Jawa juga Iya Jadi untuk Khusus yang P.E. rata-rata dari Jawa semua ya Pak Iya Dari Jawa Itu dulu gimana Pak ceritanya Kok Jenengan Lebih meleh Ternak building itu Di Kambing P.E. Anwailah Apa itu Senang aja Oh senang aja Pernah di Rambonan Pernah Dipengemukan apa Dipembiakan dulunya Pembiakan dulu Dulu dipengemukan Iya Cuma sekarang Pindah di Breding Apa itu Pembiakan itu Cuma di Jual Langsung habis Oh bingung nyari bibitnya lagi Iya Nyari Susah Akhirnya berhenti pindah ke Breding Iya Keren Bunting ini Pak Ini Bukan Ini P.E. ini Bunting Sudah hamil Oh sudah Sudah hamil ya Berapa bulan Yang tiga bulanan Tiga bulanan Iya Bacaknya yang mana Itu Oh yang paling ujung itu Boleh lihat Pak Boleh Oh ini bacaknya Eh Eh Oh Mantep Sudah lama ini Pak Sudah Sudah Tahun setengah ini Dua tahun setengah Jadi awal-awal dulu Belinya ini Pacaknya dulu ya Pacak ya Dulu belinya Harga berapa Pak Ini 4 juta 4 juta Iya Ini untuk Ditawar 16 16 juta Iya Sudah daya nawar Belinya 4 juta Iya Daya nawar 16 juta Bagus loh ini Cuma Agak kurus ya Pak Iya Kenapa Pak Agak kurus Apa itu Di Itu loh Di Ngaweknya itu Kurus Sering-sering Kalau keseringan ya Iya Keseringan kurus Soalnya banyak petinanya Di kandang sampein ya Pak ya Pacaknya harusnya ada Dua Kalau enggak Tiga Iya Dua Cuma satu Jadi kasihan nantinya Kalau cuma satu Bagus ini Kalau bisa Jangan terlalu sering Buat macuk Pak Iya Kasian nantinya Jualan itu aja yang Induk buat beli pacak lagi Mahal Mahal ya Ini Bapak Nana ini Pak Iya ini Bagus pacaknya itu juga Iya Ini Biasanya Sak judul ini Biasanya Biasanya 5 juta 5 juta Biasanya jualnya segitu Iya Ini sudah ada yang nawar Yang ini Belum ini Cuma Belum anu Belum dijual Oh belum dijual Mas biar Gede dulu ya Pak ya Iya Biasanya umuran berapa Kalau jual Sampai Paling ya Umur sekitar 10 bulan 10 bulan Ini selama Sampai nantinya 2 tahun ya Pak Iya Kurang lebih 2 tahun Itu kira-kira Sudah jual berapa ekor Untuk Peranakannya Sudah berapa ya Lupa ya Sudah lupa Banyak ya Banyak Banyak Ada 20an Ada Ada ya Ada Keuntungan Sampai hari ini Kalau di total Sudah berapa itu Pak Dari ini Ini aja Ini ya Enggak Semuanya dari Yang sudah dijual Yang sudah dijual Kalau dihitung-hitung Keuntungan sudah berapa Ini adalah 25an 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 Keren Lebih Lebih malah Lebih Karena satu pasang sendiri Jualnya bisa sampai 5 juta ya Pak Terus ini indukan Total indukan Semuanya ada berapa Eker tadi Babonannya ada berapa 1 2 3 4 5 6 2 6 7 8 9 10 Ada berapa 10 10 ekor Babonannya Iya Paceknya 1 Paceknya 1 Cuma yang masih Jemoko berapa tadi 1 1 2 3 3 3 Yang Jumoko 3 4 Ini sudah bunting belum Sudah Sudah bunting juga 2 bulan Bagus ini Tinggi besar Sudah beranak berapa kali Dikandang saman yang ini 2 kali Dua kali Ini sudah bunting lagi Anaknya sudah dijual Sudah Yang terakhir Beranak berapa 1 atau 2 Yang terakhir Yang kemarin 1 1 Oh 1 ekor Jantan Iya Laku berapa Dijual Oh yang ini Iya Eh Langsung Kenyang ini ya Pak Iya Oh berarti yang Anak yang Yang Terakhir Belum Belum ini ya Belum dijual ya Belum Sudah ada rencana dijual Belum Belum ya Belum Keren Biar kerasa Oh iya Pak Ngomong-ngomong Pak Ini Menyenangkan Istilahnya Kalau usia kan Sudah Bisa dikatakan Kok Semangat renaknya Masih tinggi Gimana ceritanya Ceritanya begini Enggak punya Ladang Kerja Enggak Enggak kuat Cuma Ini kan renak ini Semangat Nah Jadi tiap hari Sampai nyari Iya Dua kali Sehari dua kali Selalu dapet daun singgong Pak Ya dapet Selalu dapet ya Biasanya beli Atau cuma minta Untuk daun singgong Beli Per motor berapa Per motor Rp50.000 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 Itu kalau satu motor Bisa untuk berapa hari Pak Satu hari Satu hari Iya Berarti untuk pakan sendiri Sehari Rp50.000 ya Pak Iya Ketemu Pak Kalau dikalkulasi Sama Kuncinya Saya Onggok Pakan Onggok juga Ini Untuk pakan Pakan sendiri Beliau gak hanya daun singgong Itu juga menggunakan Onggok Ada campurannya Pak Ada Campurnya Bungkil Terus Atas Baunya kayak tape itu ya Pak Seger Wangi Campurannya bungkil Tetes Terus Pempat Pempat Terus Onggok itu ya Pak Ya Cenzet Cenzet Ini kalau Oh pakai garam juga Kalau satu plastik Bisa untuk berapa hari Pak Satu plastik Satu bulan Satu bulan Satu ton Satu ton Satu ton bisa untuk Satu ton itu Onggoknya Belum Hujauannya ya Cenzet Carme Carme Terus Apa itu Bungkil sawit Bungkil sawit ya Ini daun sikok Daun singkong Ini daun singkong Sampai Kalau ngasih ke kambing itu Masih segar gini Pak Iya Enggak bahaya ya Enggak Enggak Aman ya Pak Aman Udah terbiasa apa gimana Ya biasa Biasa Pernah keracunan Atau mendem gitu Ya tahu Tau Tau Ya tahu Disebabkan apa Karena daun singkong Atau bukan Baun Ini Daun singkong ini Yang basah gitu Iya Thailand Singkong Thailand Nggak makan enggak Jadi khusus Singkong makan Enggak Enggak Bahaya ya Ngomong-ngomong ada yang dijual enggak Pak Ada satu itu Yang mana Coba lihat Pak Ini 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 kandang beliau ada yang dijual Oh ini Jantan ya Pak Ya jantan Ini kayak mencret ya Pak Mencret itu Makan Bayem Bayem mani itu Oh rumput bayem Ya rumput bayem Biasanya enggak ya Pak Enggak Sudah dikasih obat mencret itu Pak Belum Belum Biasanya Daun jambu Oh tradisional Jadi pakai daun jambu itu Itu diapakan Enggak Di makasinya aja Oh langsung dikasih Kasihkan makan gitu Iya Doyan ya Pak Doyan Daun jambu ini loh Yang mana Pak Oh itu Jambu Kelutuk itu ya Pak Ya Obatnya ini Enggak pernah pakai obat lain Enggak Keren Obat cacing Obat cacing Ya Obat cacing ya Obat cacing pakai ya Untuk vitamin-vitamin pakai enggak Pak Enggak Enggak pernah ya Enggak pernah Udah 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 capek ya Pak Ya Udah capek Keren Keren Sistem ternak beliau ini Untuk kandang dulu Habis berapa Pak Bingin kandang Tujuh juta Tujuh juta Kayu Semuanya beli atau kayu sendiri Beli Beli semua Kalau untuk ukuran ini Pak Tapi Gimana Bukan ebesnya itu Belum Oh Ebesnya Ya cuma Kayu Sekitar tujuh juta Itu belum berikut ebes ya Pak Ya Kalau untuk ukuran sekatan Pak Ini Tiap long Berapa kali berapa 50 50 Dua Lebar Lima Satu setengah Panjangnya Satu meter setengah Semuanya sama Kira-kira yang sama Oh gitu Keren Oh ya Pak Selama Jenengah di ternak Hal yang paling sulit Menurut sampean itu apa Pak Enggak ada Yang paling sulit Enggak ada Enggak ada Mudah ya Iya mudah Enggak ada Maksudnya Enggak Dari Nyari pakan Enggak 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 pernah Enggak pernah Kesulitan ya Enggak Keren ini beliau Enggak pernah Kesulitan Atau tak lihatin Pakannya itu Melimpah ini Di kandang beliau tuh Sampai nih Pececeran Keren Ini sampain cuma Sendiri ya Pak Iya Sendiri Enggak ada yang Bantu Enggak Gitu Wah Mantep ini Idenya Dari mana Dari mana Banyak Saya jual Tadinya banyak Pernah sampai Berapa ekor Pak Pul kandang Ini Sampai Sekitar Sekitar Sidaan 60 ekor Itu dulu Harinya Dimana Sampai 50 ekor 60 ekor Beli Jadi Semuanya Beli Itu sendiri Pak Sampai Terawas Sendiri Iya Sekarang Dulu Panjang Kandang Cuma sekarang Udah Nganggur Karena Bapak udah tua Ya Pak Jadi Capek Yang diurusin Jadi cuma Sini aja Ya Sini aja Mampulah Awal-awalnya Dapet ide Ternak kambing Dulunya Dari mana Pak Iya Ide sendiri Ide sendiri Kok tiba-tiba Ingin ternak Gitu kan Biasanya Ada Pikiran Sudah tua Enggak kuat kerja Akhirnya Ternak Mudah Ternak Itu Enggak Apa itu Terlalu Dirah Orang Gitu ya Kerja sesukanya Ya Pak Karena punya sendiri Enggak Enggak diatur-atur Gitu kan Berarti Waktu masih Bucang dulu Emang udah pernah Di Ternak Pak Waktu masih Bucang pernah Ternak Pernah Pernah Kambing juga Di Jawa Oh di Jawa Sampai dari Jawa Pindah ke Lampung Oh gitu Ya Kecil Saya Pindah ke Lampung Umur berapa Pak Umur 33 33 tahun Jadi sudah menikah Terus 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 Kesini Nikah disini Terus Panggah Apa itu Nernak Panggah Unikahnya disini Dapat jodoh Di Lampung Di Lampung Ya Pak Ngomong-ngomong Ada pesan-pesan Buat teman-teman Pemula Jujurnya Buat Anak-anak muda Yang mau terkena Ini Pak Ada pesan-pesan Nernak Nernak itu Menghasilkan Nggak Nggak bakal rugi Nggak bakal kecewa Ternak ya Pak Nggak bakal kecewa Soalnya Saya Mati Banyak itu Oh pernah ada kematian juga Banyak itu Panggah Untung Tetap Tetap Untung Intinya Semangat ya Pak Semangat Terlaten Semangat Terlaten Cuma Ya itulah Ngerasih Nek sore Sunter Nek kandang Jadi sehari-hari Cuma Di kandang ya Keren Oke Pak Ngomong-ngomong Terima kasih banyak Udah diizinkan Tanya-tanya Sistem Ternak Jenengan Ini Tak lihatin Banyak sekali Hampir semua PE ya Pak Ini sistemnya Di breeding Keren lah Ternak Beliau ini Keren sekali Oke Pak Saya mau Mohon pamit Sebentar lagi lah Terima kasih banyak Pak Saya Terima kasih Mudah-mudahan Makin sukses Makin lancar Benangan Diparingi panjang Umur Sehat selalu Ya 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 Terima kasih Oke Teman-teman ya Mudah-mudahan Video kali ini Bermanfaat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jangan lupa Bantu subscribe Like Komen tekan tombol loncengnya Agar teman-teman Bisa mendapatkan Video-video terbaru Dari channel Eksilah Peran-lebihnya Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!